Intro 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 Teman-teman tumbuh kembang di masa-masa berikutnya Karena contohnya Kalau remaja Ketika dia remaja Atau masuk SD, SINV Dia mulai punya banyak teman Banyak hal yang dia benar Banyak hal juga yang dia Pelajari Kalau memiliki attachment Banyak lebatan Anak akan selalu kembali pada orang tua Menanyakan Dan orang tua yang sudah lebatan Dia pasti akan mendapatkan jawaban Bayangkan Kalau misalnya attachmentnya tidak terjadi Anak tidak merasa bahwa Orang tua saya sebagai aturan untuk saya Bertanya atau Kompet dan sebagainya Mungkin dia akan bertanya kepada yang lain Nah saya seringkali Kalau satu cara mengukur Misalnya untuk anak remaja Anda dekat dengan anak atau tidak Coba kalau ketika Anak-anak naksir seseorang Atau naksir Cerita gak sama orang tua Mungkin itu salah satu bisa Bisa diukuran sementara Saya harus ngobrol lagi Karena anak saya mulai remaja pak Jadi Yang saya tangkap disitu tadi Jadi Kelekatan itu pada intinya adalah Menghadirkan rasa aman Sebetulnya juga ya Jadi anak itu bisa berdiskusi Dengan iklim yang sehat Terus kemudian mendapatkan Masukan dan pandangan Tanpa harus takut Bahwa kalau saya cerita Nanti akan dimanai Kurang lebih salah satu ini juga Yang mendukung adalah hal seperti itu Tapi Kadang-kadang hal seperti ini Akan menjadi jauh lebih jelas Jika kita ngomong Contoh dalam kehidupannya Tanya Saya mau bergeser ke pak hujan Selamat pagi pak Selamat pagi Jam berapa tadi nyampe sini pak? Malam jam sepuluhan Oh jam sepuluh tadi malam? Jam sepuluhan kurang lebih Dari mana pak? Dari Bandung Dari Bandung Dari Bandung Oke Ehm Bolehkah saya tanya sedikit Anak bapak yang mana sih? Sekarang? Kemanaan Ica 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 Teman-teman Dia yang nantar tangan di belakang Saya kalau lihat Ica ketawa Oke Ehm Pak Boleh cerita sedikit gak? Dalam sehari-hari Kehidupan sehari-hari bapak Ketika bapak bermain dengan Ica Atau Mengasuh Ica di pria dan kehidupan terkeluarga Itu apa aja pak yang biasanya dimainkan Atau dilakukan? Ya terima kasih Terima kasih Dan kepada adanya media Mungkin sekilas Sejarah Panjang 15 tahun ya Kalau tidak Tidak terasa Mungkin karena Keberhasilan kami Mungkin gitu Ya baginya Anak saya Ehm Umur 7 bulan Kejang demam panas Dan sampai sekruk Akhirnya tidak bisa berjalan Dan dalam waktu 5 tahun itu masih dikenong ya dong Pergi ke sekolah ke itu pak Masih dikenong Yang tian sama ibunya Terus waktu Sudah 8 tahun baru bisa berdiri Dan berjalan masih terpapah-papah Kakinya ini jingjit sebelah Terus tangannya Orang Sunau bilang Kengkong gitu Masih gini kakinya jingjit Tapi lama-lama ambillah Setelah ada usaha berapi Terus mamanya rajin Terus mamanya rajin Pertama kemari Yang umur 10 tahun Bisa berdiri Lancar Meskipun Belum bisa bicara waktu itu Masih Mama Bapak aja gitu Karena Mungkin tergantung tadinya gitu Itu waktu kecil di Di Indonesia sama dokter Tidak bisa berjalan Maka bungkuk Dan Tulurnya pendek Tapi sekarang mungkin Sampai 14 tahun 14 tahun 15 tahun Tidak terasa gitu Mungkin perjalanan Untuk bermainnya Di rumah keseharian Karena Ini senangnya Ikan Sebetulnya tadi Rumah dua ikan hias Dan jadinya Paling senang itu Kalau main sama ikan Bisa main sama teman-temannya Untuk teman-temannya gitu Sekarang teman-temannya Kalau mau main itu Diunang berumah Itu Kan dulunya Waktu masih aktif gitu ya Padahal takut gitu Jadi yang kromata orang tuanya Orang tuasnya anak itu Udah jangan main sama ikan Suka gini Suka gini Suka gini Karena Masuknya Masuknya autis gitu Itu sering gigi Sering menjongkok Wah Udah segala-galanya begitu Itu Lama-lama Alhamdulillah Banyak berhati Pertanak kemarin usaha Ya Akhirnya seperti ini Udah Lalu lihat disini Udah Udah tidak Ada bedanya dengan Yang ada rumah Cuman sekolah ini Juga ambillah Ada resep yang Banyak temannya 30 Kalau kurang lebih Cuma ini Yang bisa Secara jelas gitu Meskipun kadang-kadang Tidak nyambut Gitu Anaknya Apa Dikit-dikit menyapa Pokoknya Apa ya Orang suruh Langsung nama Derehan lah Gitu Dikit-dikit sama yang Hai Atau gimana Gitu Ini anaknya gitu Sekarang udah Sekolah sampai Kelas dua Ceritanya gitu Kalau untuk kita Ya belum bisa Cuma Mungkin Untuk Apa istilahnya Tulis baca sama belum bisa gitu Baru Tapi untuk keseharian di rumah Alhamdulillah Banyak Terpaling membantu Gitu Terutama Kepada kita Gitu Baik ke mamahnya Keseharian juga Gitu Kebetulan kan Guaranikan Jadi Tiap pulangnya Bisa membantu Gitu Bunde Boleh cerita sedikit Pak Itu kan tadi Soal Perkembangan Hijaya Dan sejarahnya Gitu Tadi Bapak Sempat cerita Kalau dalam bermain Icah sukanya Bermain dengan ikan Gitu ya Kalau kita masuk sedikit Lebih tajam Bapak sendiri Memang ikut Ikut Sebagai ayah Sehari-hari Memang ikut Dalam aktivitas Icah bermain dengan ikan Ikut Ikut ya Jadi bersama dengan Bapak Dulu kan Tangannya Tidak Keras Gitu Gak bisa Dikopalkan Lama-lama Lama Lapa dilihat Suatu hari Pas kita lagi Persiapan Persiapan ikan Tadi masih mengatakan Plastik Kok tangannya bisa Nangke Bisa Nangke Termotivasi Ah udah lah Biarin gitu Lama-lama yang tadinya Apa Kira-nya heras Kalau langsung lama Lama-lama ini bisa bergerak Bisa bergerak Lama-lama-lama Kemudian kita Terapi juga Terapi itu diusulkan Untuk main sepon Pake sabun Jadi di rumah-deremas gitu Bersama Bapak Dulu Alhamdulillah 17 Terapi Sudah dilaksanakan Kemudian juga Dibantu sampe ini Sampai sekarang Itu tangannya Penitim Terdampak Jadi udah tidak Duduk Seperti dulu lagi gitu Dulu kalau makan Banyak yang jatuhnya Dijatuh daripada yang masuk Karena ini Makan gitu Tapi sekarang Alhamdulillah Udah biasa gitu Terima kasih